hai oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam jumpa kembali dengan Sarifa elektronik teknisi peralatan elektronik dan tutorial pada kesempatan kali ini saya akan bercerita ya tentang tutorial elektronik saya ya di akun YouTube yaitu dengan nama akun atau channel Sarifa elektronik dan Alhamdulillah kali ini saya sudah mencapai jam tayang ya memenuhi syarat ya memenuhi syarat yaitu sal 100 1000 ya minimal 1000 subscriber ya kemudian disini ya kemudian untuk jam tayang 6.399 jam waktu tonton publik ya yang disyaratkan oleh YouTube yaitu 4.000 jam tayang Hai nah disini eh coba saya saya cek ya Hai apa saja yang dihitung sebagai jam waktu tonton publik hanya jam waktu tonton yang valid dari video video yang saat ini setel ke publik yang diperhitungkan dalam persyaratan YPP ya video yang diputar dari galeri stories dan video singkat atau menjadi bagian dari kampanye iklan din tidak diperhitungkan dalam persyaratan YouTube ya terakhir diperbari 31 Oktober 2022 ya jadi untuk verifikasi dua langkah sudah ya untuk teguran pedoman komunitas yang aktif tidak ada ya sekarang coba saya pilih jadi selama sebelum mencapai 1.000 subscriber dan belum mencapai enam lebih dari 4000 jam tayang ya menu daftar sekarang ini tidak ada ya dan Alhamdulillah sekarang muncul menu daftar ya jadi eh baik sebelum saya melanjutkan video video tentang cerita ini bagi teman-teman yang belum subscribe silahkan tekan tombol subscribe like share dan komen dan jangan lupa nyalakan tombol lonceng notifikasinya agar teman-teman selalu mendapatkan informasi video tutorial terbaru YouTube atau video-video unboxing terbaru dari syarifah elektronik dan bagi teman-teman yang sudah subscribe saya ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya baik sekarang saya akan memulai coba saya akan pilih daftar sekarang ya Nah di sini eh saya disugurkan dengan menu seperti ini ya pada saat sudah memilih daftar kemudian saya gulir scroll ke atas coba ya monetize ya monetisasi channel ya jadi di sini adalah monetisasi channel dari channel saya ya untuk langkah pertama belum dimulai ya tinggal persyaratan program partner ya baca dan setuju persyaratan program partner YouTube perjanjian ini memungkinkan Anda untuk menghasilkan uang ya jadi saya akan pilih mulai ya mulai langkah pertama ya dari langkah pertama jadi saya sepertinya ragu ya bahwa ini akun adsense ini saya sudah punya atau belum ya kalau akun adsense yang khusus saya belum punya ya kalau memang akun Google atau akun YouTube saya punya ya jadi coba saya pilih yang ini yang tidak saya tidak tahu atau saya saya tidak saya tidak memiliki akunnya coba ya Hai tapi ini apa yang terjadi ya gilir berikutnya pilih akun Google yang ingin Anda gunakan untuk membuat akun adsense ya membuat akun adsense ya diberikutnya berarti ini memandu ke akun adsense mungkin ya ke akun adsense untuk membuat akun baru setelah selesai Anda akan dialihkan kembali ke YouTube ini ya Oke kita pilih ya oke kita diarahkan ke Google adsense ya mungkin jadi saya akan memilih syarifatutorial.com saja ya saya akan menggunakan akun ini ya jadi pada tampilan ini situs Anda adalah ini ya kemudian saya akan pilih saya dapatkan lebih banyak manfaat dari adsense ya ada menu ya kami kirimi saya saran bantuan dan performa yang disesuaikan tidak jangan kirim saya saran bantuan bantuan ya kita pilih ya saja ya Hai kemudian pilih negara atau wilayah Anda ya kita pilih saya pilih negara Indonesia ya karena kenal saya orang Indonesia atau berada di Indonesia ya oke kita saya pilih Indonesia saya scroll lagi ke bawah pinjau dan setuju persyaratan dan ketentuan kami ya ketentuan online Google Adsense untuk nomor satu selamat datang ke adsense terima kasih atas minat Anda pada layanan pencarian dan periklan kami layanan dengan menggunakan layanan kami Anda telah menyetujui untuk mematuhi satu ketentuan layanan ini dua kebijakan program adsense yang termasuk namun tidak terbatas pada kebijakan konten panduan kualitas dan sekian 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 ya ya saya telah membaca dan menyetujui perjanjian ya kita centang ya ya kita buat akun oke kita diarahkan ke pembuatan akun adsense ya jadi disini ada informasi pelanggan ya untuk adsense YouTube ya jenis akun ini jenis akun coba perorangan ya berarti saya akan pilih perorangan ya setelah ini bersifat permanen dan dapat digunakan untuk verifikasi identitas dan pajak pilih bisnis jika ini untuk bisnis organisasi kemitraan atau lembaga pendidikan jika bukan pilih individu ya jadi jika bukan ini berarti pilih individu ya jenis akun coba perorangan ya berarti saya akan pilih perorangan karena ini bukan bisnis ya untuk individu nama dan alamat ya nama nama ini coba ini adalah alamat resmi bisnis atau rumah anda alamat alamat ya alamat kita ini adalah alamat resmi bisnis atau rumah anda ya benar ini alamat bisnis ya baris alamat yang pertama ini untuk nama ini gimana ya nama asli atau nama akun ya coba saya pahami dulu oke sudah saya pahami ya di sini nama ini berarti nama sesuai KTP bukan nama channel ya jadi saya akan berikan nama saya yang asli ya coba oke oke untuk langkah selanjutnya ya untuk baris alamat pertama ini diisi alamat sesuai KTP ya jadi untuk alamat sesuai KTP saya itu yaitu Dk itu dukuh ya Dk titik kemudian RT ya rw kemudian kelurahan atau desa ya kalau garis miring desa ya kita isi desanya ya kemudian untuk kecamat kecamatan ya kecamatan ini ya kita singkat ya coach kemudian untuk kabubatan kita singkat kap ya kemudian untuk baris alamat kedua ini kita samakan ya tinggal kita copy berikutnya di bisnis yang pertama tadi ya kita cek lagi di demikian kemudian.com kemudian untuk kota kita isi kota an kota saya ya kemudian untuk kota kita isi kotaan kota saya ya lalu untuk provinsi kita pilih provinsi teman-temannya sendiri ya ini bahasa Inggris ya untuk untuk kabunis ini bahasa Inggris Jawa Tengah berarti karena ini menggunakan bahasa Inggris untuk Jawa Tengah kita cari Central Java ya Central Java berarti ini adalah Jawa Tengah yang nantinya ya wes Central Java ya kita pilih Jawa Tengah ya Central Java kemudian kode pos nah ini untuk kode pos ini kita isi kode pos sesuai desa ya saya isikan yaitu untuk kedua mesari ya 59 3x3 59 video ya oke kedua sudah saya isikan kemudian nomor telepon ya nomor telepon kemudian setelah nomor telepon kita isikan lalu kita pilih kirim teman-temannya kita pilih kirim kita tunggu ya oke mengalihkan Anda ke YouTube kami mengalihkan Anda ke YouTube tempat Anda dapat melanjutkan penyiapan dan melalui penggunaan adsen ya alihkan kita pilih oke kita dialihkan ke sini secara otomatis ya ketampilan YouTube lagi secara otomatis oke kita kalau gitu kita lanjut ke langkah kedua ya langkah kedua ini dalam proses ya rupanya dalam proses kita tunggu saja ya jadi belum ada menu mulai ya yang penting langkah pertama pembuatan Google Adsense sudah selesai ya maaf untuk langkah pertama ini persetujuan antara kreator dengan YouTube ya jadi langkah kedua ini adalah pembuatan Google Adsense ya dan sudah selesai saya kerjakan tinggal nanti kita tunggu prosesnya ditujui baru ada menu mulai disini ya jadi gini teman-teman ya setelah saya paham ya tentang proses yang kedua langkah kedua untuk daftar Google Adsense ini ya ini ada kata-kata akun adsense Anda sedang dibuat atau dikaitkan proses persetujuan dan pengaitan dapat memerlukan waktu hingga beberapa hari jadi ini mungkin ya menurut pemikiran saya ini sedang dalam proses oleh pihak YouTube ya dan jika proses ini sudah selesai ya ini tertera dalam proses ya dan jika proses ini sudah selesai mungkin saya akan mendapatkan surat berupa Amplop ya Amplop resmi yang dibuat oleh YouTube Google Adsense ya yang dikirimkan ke rumah saya mungkin seperti itu ya teman-teman ya jadi untuk video ini anggap saja adalah langkah awal ya langkah pertama dalam melakukan persetujuan YouTube ya dan Google Adsense ya untuk video selanjutnya setelah Google Adsense ini disetujui dan saya mendapatkan surat pemberitahuan saya akan lanjut video lanjutan dari Google Adsense ini atau monetisasi ini ya baik teman-teman ya saya akhiri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih selamat menikmati